Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel youtube Asri Mutafid Channel pembelajaran informasi, tips, dan trik Pada video kali ini kita akan membahas tentang Latihan soal ANBKSMA tahun 2021 Khusus bab materi literasi Tapi sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru Kita mulai dengan jenis asesmen ANBK ANBK ada dua jenis Yang pertama adalah literasi Dimana asesmen literasi disebut juga asesmen teks Peserta asesmen dituntut untuk menjawab pertanyaan berbasis teks Dalam bentuk interpretasi teks Integrasi ide pokok Mencari makna tersirap dalam teks Evaluasi teks Dan refleksi teks bacaan Dalam waktu 90 menit Yang kedua adalah ANBK bentuk numerasi Asesmen numerasi disebut juga asesmen angka Beserta asesmen dituntut untuk menjawab pertanyaan berbasis angka Dalam bentuk pemahaman konsep Aplikasi konsep Penalaran konsep Dalam waktu 90 menit Yang terakhir adalah asesmen ANBK karakter Yang terdiri dari survei karakter dan survei lingkungan belajar Dalam waktu 30 menit Berikutnya adalah jenis soal yang akan muncul dalam ANBK Jenis pertama adalah soal pilihan ganda Dimana peserta harus memilih satu jawaban benar dari setiap soal Kemudian adalah pilihan ganda kompleks Atau PGK Dimana peserta memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal Selanjutnya adalah menjodohkan Menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya Yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban Ada juga esen singkat Yaitu menjawab berupa bilangan Kata untuk menyebutkan nama benda Tempat atau jawaban pasti lainnya Terakhir ada soal dalam bentuk urayan Dimana peserta harus menjawab soal berupa kalimat-kalimat Untuk menjelaskan jawabannya Baiklah Kita langsung saja masuk ke soalnya selanjutnya Soal pertama Memahami teks Silahkan diberikan sebuah teks Dengan judul Manfaat Ikan Peserta ANBK Untuk membaca teks tersebut Dan melihat gambar Terima kasih Pertanyaannya Apakah manfaat makan ikan Menurut info grafis tersebut A. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh B. Mengandung vitamin B6 lebih banyak Bila dibandingkan dengan udang C. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi Hingga usia 3 tahun D. Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru A. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung Kita lihat kembali teksnya Pembahasannya untuk pilihan B Itu tidak tepat Karena kandungan ikan lebih banyak dari udang Adalah omega 3 Bukan vitamin B6 Sedangkan di pilihan B adalah vitamin B6 Bisa kita lihat Di sisi kanan ada omega 3 Selanjutnya pilihan C juga tidak tepat Karena keterangan hingga usia 3 tahun Bertentangan dengan informasi Berperan penting dalam peningkatan gizi Terutama seribu hari pertama Kata terutama menunjukkan bahwa Kandungan ikan akan lebih berperan Dalam peningkatan gizi Pada anak usia 3 tahun Tetapi bukan berarti Tidak berperan setelah anak berusia Lebih dari 3 tahun Kita lihat pilihan D Juga tidak tepat Karena pada infografis tercantum Bahwa kandungan ikan dapat membantu Memperbaiki sel-sel yang rusak Namun kata memperbaiki Memiliki arti berbeda Dengan memproduksi sel-sel yang baru Sedangkan di opsi D Tertulis memproduksi sel-sel yang baru Untuk pilihan E Juga tidak tepat Karena meskipun informasi Tentang manfaat ikan Untuk jantung terdapat di dalam bacaan Tetapi infografis Tidak hanya fokus Membahas hal tersebut Secara keseluruhan Infografis membahas Berbagai nutrisi yang terkandung Di dalam ikan Beserta manfaatnya Pada infografis disebutkan Bahwa ikan bergizi tinggi Bergizi artinya Sama dengan mengandung nutrisi Nutrisi yang terkandung pada ikan Dibutuhkan untuk Mencegah kerusakan sel tubuh Memperbaiki sel tubuh yang rusak Menjaga pertumbuhan anak Terutama seribu hari pertama Meningkatkan kecerdasan otak Dan mengurangi risiko Berbagai penyakit Jangan kata lain Ikan mengandung nutrisi Yang diperlukan oleh tubuh Oleh karena itu Jawaban yang tepat adalah A Soal berikutnya Soal nomor dua Interpretasi dan integrasi teks Ada sebuah teks Berjudul Ironi konsumsi ikan di Indonesia Kenapa? Silahkan dibaca terlebih dahulu Pertanyaannya Pertanyaan soal nomor dua Dalam bentuk pernyataan Tingkat konsumsi ikan di Indonesia Jauh lebih rendah dari negara tetangga Nomor dua Pendistribusian ikan Tidak berjalan dengan baik Berikutnya Pengolahan maupun pengawetan ikan Masih tertinggal Dan berikutnya Potensi ikan di Indonesia Hampir mencapai 10 juta ton Untuk soal yang nomor dua ini adalah Peserta diminta untuk Menjawab apakah ini berupa Fakta atau opini Kita lihat Untuk pernyataan pertama Merupakan fakta Karena disertai data-data Berupa tingkat konsumsi ikan Selama dua tahun Dan potensi sumber daya ikan Begitu juga dengan pernyataan nomor empat Sedangkan Pernyataan dua dan tiga Merupakan opini Karena keduanya adalah Pendapat pribadi penulis Tentang penyebab Perendahnya konsumsi ikan Di Indonesia Pada teks Tidak terdapat data Yang mendukung Kedua pernyataan tersebut Karena Yang membedakan Fakta Dan opini Adalah data Sehingga Apabila Dilengkapi data Maka itu Termasuk fakta Dan apabila Tidak dilengkapi fakta Pendukung Maka itu Adalah Sebatas Opini Soal berikutnya Dalam bentuk Evaluasi Dan refleksi Teks Kita lihat Ini adalah Teks ketiga Dari soal ini Dengan judul Sehat Cerdas Dan pintar Karena makan ikan Ayo makan ikan Gemar Makan ikan Pertanyaannya Pilih pada Satu jawaban Kemudian Tuliskan Alasanmu Di dalam Kotak jawaban Ada pernyataan Seorang Pengamat Nutrisi Mengatakan Bahwa Slogan Sehat Cerdas Dan pintar Karena makan ikan Adalah Berlebihan Setelah Membaca Ketiga Teks Setujukah Kamu Dengan Pernyataan Pengamat Nutrisi Tersebut Kita lihat Nah Disini ada Tulisan Sehat Cerdas Dan pintar Karena makan Ikan Yang Menjadi Permasalahan Setelah Membaca Ketiga Teks Termasuk Yang Ini Dan dua Teks Sebelumnya Setujukah Kamu Dengan Pernyataan Pengamat Nutrisi Tersebut Pilih Setuju Tidak Setuju Dan Jelaskan Alasan Ketiga Teks Di atas Memang Memberikan Informasi Bahwa Ikan Sangat Bermanfaat Bagi Tubuh Terutama Dalam Peningkatan Gizi Dan Kecerdasan Namun Tidak Terdapat Informasi Bahwa Ikan Merupakan Satu-satunya Bahan Makanan Yang Tepat Yang Dapat Membuat Kita Sehat Cerdas Dan Pintar Faktanya Manusia Juga Membutuhkan Faktor-faktor Lain Seperti Konsumsi Sayuran Dan Buah-buahan Yang disertai Olahraga Untuk Menjadi Sehat Dan Belajar Untuk Menjadi Cerdas Sehingga Jawaban Atau Pilihan Yang tepat Dari Pernyataan Berikut Adalah Setuju Karena Disini Ada Pernyataan Bahwa Sehat Cerdas Dan Pintar Karena Makan Ikan Adalah Berlebihan Karena Banyak Faktor Yang Membuat Sehat Dan Pintar Tidak Hanya Karena Makan Ikan Selanjutnya Soal Empat Memahami Teks Sastra Kita Lihat dulu Teksnya Ada Sebuah Teks Sastra Yang Cukup Panjang Silahkan Dibaca Terlebih Dahulu Pertanyaannya Mengapa Segumpal Tanah Lihat Itu Demikian Lama Berada Di Tempat Penyimpanan Kita Lihat Kembali Tekstnya Tanah Lihat Yang Berada Di Bagian Paling Bawah Dan Hampir Di Pojok Dari Tempat Penyimpanan Yang Terbuat Dari Kayu Karena Keberadaannya Itu Tanah Lihat Menjadi Sulit Ditemukan Sehingga Ia Berada Di Tempat Penyimpanan Dalam Waktu Yang Lama Jadi Soal Empat Merupakan Soal Dalam Bentuk Pertanyaan Urayan Atau Jawaban Urayan Dimana Peserta ANBK Harus Memahami Terlebih Dahulu Karena Jawaban Dari Pertanyaan Ini Tidak Ditemukan Di Dalam Teks Melainkan Tersirat Dan Harus Dipahami Oleh Peserta ANBK Soal Berikutnya Nomor 5 Soal Memahami Teks Sastra Masih Sama Seperti Nomor 4 Tadi Diberikan Teks Sastra Yang Masih Berhubungan Dengan Soal Nomor 4 Silahkan Dibaca Terlebih Dahulu 0 0 0 0 Answer 1 Call 2 1 3 Terima kasih. Pertanyaannya, si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Ini pembahasannya adalah, bahaya yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah tanah liat akan mengering dan mengeras, sehingga harapan tanah liat untuk menjadi sesuatu mungkin tidak akan terwujud. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, soal terakhir, evaluasi dan refleksi sastra. Diberikan teks lanjutan, silakan dibaca terlebih dahulu. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.